Halo selamat datang di tarotnya Riana, apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga semesta memberikan kalian keberkahan, memberikan kalian kemudahan dalam raihan rejeki, dalam raihan cinta, dalam raihan finansial, kesehatan juga, juga dalam bersosialisasi. Semoga kamu semua baik-baik saja, semoga semuanya jauh lebih baik ke depan. Kema kali ini adalah tentang pesan sebenarnya dari para entitas penjagamu. Nah pesannya ini tuh sebenarnya sering disampaikan ke kamu melalui pertanda yang datang dari mereka. Bisa dari mimpi, bisa dari intuisi, bisa dari angka kembar yang sering kamu lihat, satu, 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 satu misalnya. Atau bisa saja ada daun jatuh, atau bisa saja binatang yang jinak menghampiri kamu, atau tiba-tiba ada burung datang ke rumah kamu, kupu-kupu datang ke rumah kamu, seperti itu ya, atau ada runtutan kejadian yang datang ke kamu. Ya, biasanya itu pertanda bahwa, misalnya ya, yang sering aku alami, ada satu perubahan misalnya. Atau ada kabar bahagia ketika kamu melihat akak kembar. Nah, kita lihat aja sebenarnya pesannya apa aja sih. Aku siapkan dua pal ya, Lovelies. Pal satu, ini kristalnya adalah Dalmatian ya. Oke. Pal kedua, ini kristalnya Lime. Lime quartz ya, yang warnanya hijau. Nah, karena ini tentang pesan dari para entitas penjagamu, pesannya penting, kamu boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya. Mana aja yang memanggil kamu, kalau kamu merasa nggak bisa pilih, dan tarik kedua-duanya, ambil dua-duanya. Kalau salah satu juga, monggo ya. Tapi, disclaimer, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Kalau mau lebih detail, disarankan sih ke persona reading ya, di mana nanti nomor WhatsAppnya itu banyak lewat ya. Nanti kamu tinggal kirim pesan di nomor tersebut, itu nomor WhatsApp. Kamu nanti akan dipandu untuk memilih tiga opsi. Ada yang pakai voice note, biasanya nanti hasilnya pakai voice note, voice note ya, nggak interaktif ya. Nanti fotonya di kiri, baru ada voice note. Nah, yang kedua sama yang ketiga itu, sama pakai WhatsApp juga, video call sama voice call. Kalau video call, pasti ada keuntungan bisa melihat tebaran kartunya ya, seperti itu. Mana aja yang membuat kamu kayak lebih nyaman ya, untuk persona reading. Cuman kalau voice note itu kayak lebih praktis aja. Bisa kapan aja dan rata-rata, hari itu ada hasilnya. Kalaupun gini cuma satu malam. Gitu ya, lovelies. Oke, lovelies. Bagi kalian yang baru, hai yang baru, semoga kamu betas, semoga kamu, sama aku, sama-sama belajar tentang kehidupan. Karena aku pun masih belajar ya. Oke, belajar tentang kehidupan, belajar tentang spiritual ya. Nah, bagi kalian juga yang belum bisa memutuskan, mau memilih yang mana, kamu pause aja videonya. Sampai ketemu di pal yang kalian pilih ya. Bye. Halo, pal satu. Tadi kamu pilih, kristalnya dalmation. Ya, ini adalah tentang pertanda yang para entitas penjagamu kirim. Terus pesannya apa sih? Mungkin bagi kalian, ini kok akhir-akhir ini sering banget ya, lihat agak kembar. Akhir-akhir ini sering banget mimpi. Akhir-akhir ini kuat banget intuisi kamu untuk mengatakan bahwa kamu harus mengejar apa yang kamu impikan. Kamu misalnya seneng dan punya cita-cita untuk punya apa ya, kayak animal shelter misalnya, untuk bergerak ke bidang lingkungan, seperti itu. Atau ada hal-hal tentu tuh yang kayak ibaratnya kamu tuh kok jadi seneng meditasi ya, kok kayak tertarik karena spiritual ya. dan kamu merasa kayak intuisi kamu tak ada tajam. Seperti itu ya. Atau ada hal-hal tertentu, misalnya kamu sekarang ini kayak bisa mendengar sesuatu yang orang lain gak denger. Kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih mengenai pertanda tersebut? Ya, coba nanti kamu komen aja. Mungkin ada yang gak aku sebutkan ya. Oke ya, love list. Ini aku udah siapkan tempat oracle untukmu untuk kita lihat mengenai pesan tersebut sama pertandanya. Apa sih? Ada thief. Thief kan pencuri ya, love list. Oke, di sini dikatakan stray may feel the truth, but stranger will I be if I don't free myself. Coba aku lihat di buku petunjuknya ya, nomor 27. eh, sorry, ini green witch ya. Ini anamcara. Anamcara itu teman teman jiwa. Jadi, kayak ibaratnya kamu tuh punya suatu teman sahabat sejati diri sejati kamu yaitu suara terdalam kamu ya. Intuisi kamu gitu loh. Oke, sebaik kita lihat ya. Apa sih? 27. Thief. Hidden truth, manipulation, irresponsibility. You may not feeling worthy of what you have or find. There are some truth that are too hard to face. Don't lie to yourself. This is not you. Oke, oke. Ini saatnya kamu menyelaraskan dirimu, ambil suatu tanggung jawab, karena yang sudah terjadi memang harus kamu hadapi ya. Untuk eksistensi kamu dan kamu akan mengambil aksi dan ada pilihan di depan. Oke, jadi aku sih menurut intuisi aku ya lovelies. Jadi gini, bisa saja ini timelitnya orang beda-beda ya. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, atau mungkin akan terjadi. Ada sesuatu hal dimana sepertinya ada hal kecurangan di dirimu. Kalau di kehidupan cita ada perselingkuhan, ada yang menghadirkan orang ketiga, atau ternyata si dia sudah berstatus misalnya. Atau ada manipulasi ini artinya di karir kamu di yanati, di bisnis kamu kayak dimanipulasi sehingga uangmu habis misalnya. Nah, biasanya ini yang aku alami ya, kenapa aku suka kalau buka kartu aku suka menambahkan pengalaman pribadi. Tapi emang itu terjadi ya. Jadi gini, ketika aku belum memasuki rana spiritual dan belum masuk ke ya masuk rana spiritual dan aku belum bisa baca tarot, tertari pun enggak, aku tuh punya feeling kuat ya. Ketika aku kerjaannya udah enak, nyaman banget, tapi kok akhir-akhir ini kayak nggak enak ya kalau ke kantor. Kayak ada sesuatu yang akan terjadi nggak enak gitu. Ternyata apa? Ada yang menghianati aku, ada yang ngomong nggak bener lah ke bos aku sampai akhirnya aku keluar ya. Dan ketika memulai bisnis, aku pun gitu, kok kayak nggak enak deh. Kayak apa ya, ibaratnya memulai bisnis ini kok kayak hati aku nggak enak banget. Mungkin itu pertanda bahwa aku sebenarnya udah bukan jalur ke sana. Jalur aku udah ke rana spiritual. Dan pada saat itu aku udah mulai nge, aku ini rada-rada intuitif. Aku belum tahu kalau aku empat. Belum tahu istilah seperti itu. Aku rada-rada intuitif. Gitu ya. Tapi untuk aku sendiri, karena urusannya cuan ya, aku memaksakan untuk bisnis. Karena aku pikir mau duit dari mana? Ntar bayar-bayar. Udah nggak kerja karena dulu di fitnah. Bisnis juga sepertinya aku kayak nggak ngasih gitu loh. Nah, ternyata ada manipulasi di depan. Nah, coba mungkin ini adalah sesuatu peringatan untuk mudah-mudahan sih belum kejadian ya, lovelies. Jadi ada satu peringatan, dengarkan kata hati. Dengarkan kata hati. Analisa dulu. Hati-hati. Juga mungkin ini adalah suatu peringatan waktu itu buat aku ya. Aku tuh harus hati-hatikan. Aku orangnya gampangan. Karena misalnya gini, kalau aku ternyata kurang bayar misalnya. Oh, ternyata aku terbukti kurang bayar. Aku sih bayar. Aku tanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya ternyata seorang, misalnya aku punya subkontraktor ya, aku beli tanaman dari mereka. Aku belum dibayar. Aku pun tanggung jawab ke dia harus bayar. Walaupun aku harus ngutang sana-sini. Kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini, ini bisa saja juga sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Hadapi. Seperti aku lihat tadi di guidebook. Hadapi. Karena pasti di belakang ada hikmah di balik itu. Kayak gitu ya. Sepertinya bisa saja juga kamu berkaitan misalnya dengan seseorang yang ada hubungan karmik. Bisa di bisnis, bisa di cinta, bisa di keluarga juga bisa sebenarnya. Kayak gitu ya. misalnya kamu dimanfaatin sama sahabat, sama temen, sama maaf ya. Mungkin ada yang sama keluarga. Dimanfaatin gitu lah. Oke ya. Coba kita lihat lagi. Berikutnya ada instropeksi. Betul. The whistle and pine. Ya. Oke. Ada instropeksi yang harus kamu lakukan. Dari apa yang sudah terjadi, misalnya kamu sorry. Instropeksi ini juga bisa diartikan ada runtutan kejadian yang gak mengenakan atau kamu udah punya intuisi gak enak. Nah. Misalnya kalau udah kadung di bisnis misalnya ya love list ya. Ya kamu analisa lagi. Lebih baik kamu misalnya mundur kalau memang kedepannya gak baik. Kalau kamu udah analisa dan itu gak baik kalau lebih baik mundur walaupun ruginya bisa rugi sedikit. Jadi ini bisa untuk antisipasi sih kalau aku lihat. Instropeksi antisipasi. Nah. Instropeksi juga kalau sudah kejadian berarti gak ngulangin lagi. Nah. Dikasus aku ketika bisnis rugi aku masuk bisnis lagi. Misalnya ini udah selesai nih tapi aku rugi aku masuk lagi. Kenapa? Aku sih mikirnya cuan waktu itu ya. Gimana aku bisa bayar sana bayar sini kalau gak ada uang. Toh aku waktu itu maaf ya. Aku gak punya suami. Aku juga gak punya anak. Ya kan? Dan aku gak mau menggantungkan diri kepada saudara. Walaupun mereka pasti dengan senang hati mau. Kalau ngasih makan doang masih mau. Tapi aku gak mau. bukan tipe aku untuk menggantungkan diri pada orang. Gitu lah. Nah. Instropeksi ini artinya kalau kamu pernah terjadi suatu manipulasi kebohongan berselingkuhan instropeksi. Kalau ada sesuatu hal yang akan sama lebih baik say no. Lebih baik untuk mengatakan tidak. Itu pesannya. Berarti pertandanya misalnya intusi kamu kuat nih. Kok kayak gak enak ya? Kok apa yang dia omongin kayak gak benar nih? Dia ngakunya bujangan. Tapi kok kalau setelah jam kerja gak ada berita men. Sabtu minggu pun dia juga gak ada berita. Nah. Berarti apa? Bisa saja ada sesuatu yang disemunyikan. Kayak gitu ya. Instropeksi. Selidiki. Lebih baik sakit hati sekarang dibanding nanti. Kayak gitu ya. Oke. Kita buka dari The Divine Master Guru Ramdas Miraculous Moment Harmony Surround You Expect Miracle Nah. Ketika terjadi suatu hal yang gak ngenakin dimanipulasi ada pengkhianatan pasti kamu gak enak dong. Tapi ketika kamu instropeksi ketika kamu hadepin aja ketika kamu merugi dan kamu harus sampai merugi banget misalnya seperti kasus aku ketika kamu punya proyek dan kamu punya subkontraktor misalnya kamu harus bayar-bayar ke orangnya bayar aja itu emang konsekuensi kamu dan Tuhan akan semesta akan menyediakan itu gitu loh ketika kamu punya niat untuk berbuat baik ya walaupun kamu sendiri yang kayak terkuras itu sepertinya intinya gini kamu berbuat baik aja seperti itu ke depan akan ada harmoni yang akan mengelilingi kamu akan ada keajiban kita buka satu lagi dari Greenwich Oracle Deck tentang Butterfly oh ada transformasi di hidup kalau aku lihat akan ada suatu perubahan perubahannya akan menjadi lebih indah bisa saja apa yang kamu kerjakan cinta yang kamu punya memang sepertinya bisa saja menyakiti kamu membuat kamu terjatuh tapi ke depan kamu ada transformasi dan harmoni yang akan kamu dapatkan transformation joy, beauty transience oke transience ya oke sebentar loh please kadang-kadang ya gak semua kata-kata aku tahu artinya transience apa ya coba sebentar loh please kalau ini gue bahasa inggris pasti kalau pikir ah si bunda nih si kakak nih gak tahu artinya trans gimana tulisannya transi transience oh transisi oke kevanaan ya oke oke jadi apa yang ada misalnya kamu taruhlah jatuh bangkrut misalnya taruhlah kamu ada perceraian taruhlah kamu putus misalnya kamu harus mulai dari nol lagi untuk bisnis misalnya kamu harus merubah karir kamu dari yang tadinya misalnya karyawan jadi harus bisnis misalnya bisnis itu gak gampang loh orang pikir aduh enakan bisnis ya bisa ngatur sendiri oh enggak men kalau bagi aku ya entah bagi yang jago ya bagi yang berbakat bagi aku enggak bisnis jauh lebih kejam jauh harus lebih fokus harus lebih hati-hati banyak orang memanfaatin jadi kamu harus kuat banget gitu ya jadi disini kalau aku lihat ke depan tuh akan ada transformasi pertandanya ya disini aku lihat ya tertoma bagi kalian yang udah berada di titik 0 udah merasa dirugikan dikecewakan ya pastinya pertamanya itu ketika kamu mengalami itu banyak pertanda datang melalui intuisi kamu banyak pertanda datang melalui nanti tuh ketika intuisi itu mengatakan bahwa aduh kenapa gue gak denger ya banyak hal-hal yang kayak menenangkan kamu melihat maka kembar tau-tau kamu senang lihat matahari terbit tau-tau kamu senang terkoneksi dengan alam merasakan daun di tanganmu merasakan angin di rambutmu dan banyak binatang yang jinak datang ke kamu ini artinya kamu akan berubah ke area yang lebih baik coba ya aku tarik di tarot ya love list jadi sebenarnya pesannya sih kalau aku lihat kalau aku garis bawah ini hati-hati ya dengarkan intuisi tapi bagi yang udah mengalami suatu kerugian ya kamu bisa bangkit lagi gitu loh justru hal ini membuat kamu bertransformasi menjadi kamu yang lebih kuat menjadi kamu dengan versi yang lebih baik gitu loh harmoni ada di depan bagi yang sudah kejadian ataupun yang belum karena ketika kamu misalnya belum kejadian nih tapi kamu udah tahu jaga diri nih ada proteksi di kamu nah itu kamu udah bertransformasi juga bagi kalian yang udah mengalami udah kejadian dan kamu kembali ke titik 0 lagi ya berarti kamu juga belajar untuk punya self defense ada self love ada self defense gitu loh ya aku lihat disini tapi artinya pun setiap yang datang kepadamu semesta itu kayak akan membimbing kamu nge-guide kamu ke arah dimana salah satu kalian berada ya kalau aku rasa untuk beberapa kasus kamu mengalami suatu kebangkitan spiritual untuk beberapa kasus kebangkitan spiritual itu juga mengarah ke bakal spiritual lebih sensitif lah terutama ya feeling kamu kuat gitu loh please but intinya disini adalah kamu akan menemukan lagi bahagiamu gitu ya love please kamu akan berjalan di kehidupan ke depan itu lebih percaya diri dan kamu gak lagi seorang yang innocent seorang yang apa sih kayak polos gitu loh ada tujuh piala oh my god ya tujuh pedang men tef tef ini kan energi pencuri juga love please oke coba kita lihat ya dua lagi coba aku the moon lima pedang oke oke love please jadi setelah kita buka ditarotnya ya memang sepertinya pesan kencengnya ke kamu ya love please intinya sih nanti atau sudah terjadi atau sedang sedang terjadi adalah dimana ada suatu usaha untuk menjatuhkanmu untuk hati-hati dengarkan kata hati terutama bagi kalian yang belum seperti digamarkan disini tujuh piala ada demun ada lima pedang artinya kamu tuh ada sesuatu yang kayak apa ya ada sesuatu yang ingin kamu lakukan ada suatu langkah yang ingin kamu ambil tapi kamu kayak ragu banget ya takut salah langkah takut salah mengambil keputusan dan itu bisa merugikan kamu kamu disini juga bisa saja apakah kamu percaya apa yang teman-temanmu katakan siapapun yang kamu katakan yang sepertinya maaf ya misalnya janji-janji manis aja untungnya besar ke depan tuh kayak gampang nah seperti itu untuk dikaji lagi untuk instrospeksi ya untuk lebih mendengarkan kata hati untuk lebih berhati-hati pikirkan sebelum bertindak nah itu pesannya sebenarnya sepertinya sih pertandanya datangnya ke intuisi kamu gitu loh pertandanya datang juga misalnya ke suatu hal misalnya ya kadang-kadang gak tau gimana ada aja ternyata kaki kamu apa ya keselimpat misalnya ya tetap kamu jatuh atau ada gelas pecah nah itu hati-hati dalam melakukan suatu langkah dengarkan kata hati ya apa ya namanya bermeditasi dulu menyendiri dulu dan lebih lebih mendengarkan kebenaran kebenaran yang ada di hati kamu seperti itu ya tapi apapun itu kalaupun sudah terjadi misalnya harmoni akan kamu dapatkan kalau ini belum terjadi bisa saja ketika kamu mendengarkan kata hati harmoni yang kamu kamu dapatkan dan kedewasaan itu pula yang akan kamu dapatkan gitu ya lovelies karena sepertinya ini tuh apapun yang terjadi di hidupmu kamu ini sedang bertransformasi sedang menjadi kamu dengan versi yang baru seperti digamarkan di empress ini disini aku lihat ya kayak ada gambar seperti ibu hamil ya tapi disini kayak dunia kayak world globe gitu loh dan ini tuh kayak ada titik-titik kesini melalui intisimu kamu akan mendapatkan suatu langkah ya baik energy tif tif ini atau energy tujuh pedang ini sudah sedang atau akan terjadi artinya apa kamu akan mendapatkan dimana ke depan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ke depan kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu bangun gitu loh ya jadi kalau aku lihat disini juga bahwa semuanya terjadi kalau emang sudah terjadi ada reason dibalik itu ada hikmah dibalik itu di hikmahnya dimana kamu yang harus berubah kamu yang harus lebih atentif gitu loh juga lebih tegas bisa mengatakan tidak lebih memilih kamu kalau melangkah langkahnya untukmu dulu seperti itu yang aku lihat ya makasih banyak loh file satu sudah nonton kasih live kasih jempolnya ya bye halo file dua tadi kamu pilih lime ya kristalnya ada lime agate oke kita akan lihat mengenai pesan dari para entitas penjagamu mereka tuh udah kirim pertanda banyak ke kamu tapi apakah kamu nangkep coba kita akan bantu melalui video ini pesan yang ingin mereka sampaikan ke kamu ya love list oke tadi yang pertama aku buka di pas satu ini 6 cara ya oke kita lihat ya love list oh sorry ada crossroad ada suatu persimpangan choose choice choice may not be when there are too many I see what's best oke oke jadi sepertinya yang sedang terjadi atau memang sudah terjadi ya kamu dihadapkan pada suatu pilihan pilihan itu ada beberapa mungkin ada dua ada beberapa yes or no ya atau tidak atau mungkin pilihan itu juga untuk melangkah dimana kamu dihadapkan pada beberapa pilihan yang harus kamu ambil ya coba aku tarik buka aja oracle dari the witch the green witch tarot ini tentang pine tree pohon pinus ya vitality longivity perseverance oke karena ini pohon pine itu kan pohon yang evergreen ya jadi mau musim panas musim dingin ya salju dia tetap hijau makanya dikatakan dia selalu hijau ya evergreen nah disini juga digambarkan bahwa pesannya bisa saja tentang vitality longivity adalah tentang kebersambungan ya bahwa apa yang pun yang kamu pilih nanti itu akan nyambung jadi garis hidupmu ibaratnya pada satu titik kamu mau tujuannya kemana nih nah nanti itu akan nyambung ke suatu kehidupan kamu ke depan ya seperti itu sebentar loh please coba aku lihat di bukunya ya sebentar ya oke pesannya lain lagi kalau aku lihat ada tentang kegigihan pilihan apapun yang kamu pilih ya pastinya kamu dengarkan kata hati pastinya kamu analisa nih adalah hasilnya di depan tergantung kegigihan tergantung kegigihan kamu juga ya oke coba kita buka di energinya woodland ini woodland wardens ya aku suka lupa tentang the goat ya kambing dan willow overcoming obstacle oke ya sepertinya ya aku rasa ke depan ini atau sedang terjadi suatu hal dimana ada ganjelan ada pilihan dan kayak pilihan itu agak sulit kan ada yang ngeganjel gitu loh misalnya kalau di kehidupan cinta ya kalau aku boleh kasih contoh misalnya kamu tuh tahu kamu harus melangkah untuk move on misalnya tapi yang ngeganjelnya apa kamu merasa koneksinya kuat dan kamu kayak ragu ke depan itu kamu bakal punya cinta lagi gak sih gitu loh tapi sebenarnya di hati kamu terdalam kamu tahu apa yang harus kamu lakukan misalnya move on kayak gitu ya nah tapi ketika kamu move on kamu harus punya perseverance ya kegigihan no looking back gak lagi melihat gelap ke belakang karena kalau melihat ke belakang baikkan lagi apa yang terjadi siklus itu terus terjadi semesta Tuhan akan memberikan yang terbaik untukmu di depan ada hikmah di depan apapun itu tapi hikmah itu pintu itu terbuka ketika kamu justru melangkah untuk kamu kamu balik lagi berarti pelajarannya belum kamu ambil gitu loh lovelies coba kita lihat di divine master ini dari math divine intervention weigh up your option oh iya ini tentang yang terbaik yang harus kamu pilih choose the highest good pilih mana yang terbaik sebenarnya gini ya lovelies sebenarnya semesta itu udah nunjukin kayaknya pertandanya pertandanya itu datang ke peristiwa peristiwa yang datang ke kamu ada yang kamu tahu itu lebih baik tapi kamu takut melangkah kayak ibaratnya yang ini yang udah lama kamu punya yang ini yang baru kamu tahu ini akan lebih baik gitu loh tapi ini lepasnya tuh kayak kamu terlalu nyaman disini udah terlalu sayang dibuang tapi ini lebih baik atau memang ada yang disini tuh ada yang hilang misalnya matri udah hilang tapi kamu masih menyayangkan yang hilang ini sedangkan kalau kamu udah melihat ke depan ini ditutup aja udah hilang-hilang aja karena emang itu bukan rejekimu ke depan kamu akan mendapatkan yang terbaik jadi ini tentang sesuatu hal yang harus kamu pertimbangkan ya seperti ini juga ilustrasinya tuh mat way up your option choose the highest good pill yang terbaik nah ini sepertinya lebih datang ke mana ke intuisi kamu gitu lovelies ya seperti itu nah disini juga mungkin kamu belum bisa memilih jadi pesannya adalah untuk kayak sehatkan kamu nya mungkin kamu stres ya mungkin kamu kayak apa sih depresi mungkin atau kayak stres berat gitu ya untuk memilih itu sehatkan kamu nya dulu artinya apa ya kamu nya dibugarkan dulu mungkin kamu sakit kurang tidur dibugarkan dulu pelan-pelan ngambil keputusannya terkoneksi dengan alam gitu ya bermeditasi atau berdoa dan ketika kamu yakin itu datang ke intuisimu datang ke keyakinanmu bahwa yang bagus adalah misalnya yang ini ini yang bagus ambil tapi ketika kamu ambil gak lagi neo ke belakang PRmu adalah untuk kegigihan dalam misalnya kalaupun kamu memilih untuk berkarir sendiri misalnya ingin mendalami hobi yang kamu sukai namanya hobi kan suka ya kamu jadi menjalankannya dengan cinta tapi ternyata ketika udah mil yang ini nih kamu kayak ragu gitu loh ternyata berat ya seperti misalnya nih contohnya aku ya waktu bikin youtube itu pasti pertamanya berat banget love list karena apa ya belum punya pengalaman untuk membuat video yang bagus bagaimana cara membuat video yang bagus belum lagi untuk nyari subscriber sampai seribu sampai monetisasi itu salah banget belum tentu orang yang kamu dulu tolong mau nolong kamu hanya sekedar klik subscribe aja gitu loh nah itu yang kamu hadapi itu sih tadi misalnya aku ya karena aku suka mencotokan langkah yang aku lakukan karena aku tahu sendiri seperti itu nah konsistensi persisten kamu lakukan ketika persisten itu ketika kamu yakin juga ya mindset kamu udah positif nih semuanya akan baik-baik saja kalau aku lihat coba kita lihat di tarotnya ya love list sebentar ya karena kalau aku lihat di sini ya crossroad ini juga kan di sini ilustrasinya kayak apa sih ini teh binata yang bisa berubah warna kalau orang suna bilangnya londok apa ya love list jadi di sini itu artinya ketika kamu misalnya berkarir nih kamu ada jam-jam yang harus kamu sepakati tapi ketika bisnis bisa saja kamu harus lebih gigih bisa saja kamu harus lebih bangun lebih pagi lebih fokus gitu loh ya jadi ya kamu berada seperti si binatang ini ketika ada di tempat yang hijau dia jadi hijau ketika ada di tempat kuning dia kuning begitu pun kamu kamu nya juga harus berubah itu juga salah satu pesan dari entitas penjagamu gitu loh love list karena sepertinya ke depan sih kalau aku lihat kamu akan mendapatkan kesuksesan kalau aku lihat karena di sini kamu ada overcoming obstacle halangannya akan terluruhkan halangan itu akan kamu atasi misalnya halangannya uang misalnya insya Allah akan datang misalnya ada bantuan ntar kalau kamu udah punya satu tujuan well there is a will there will be a way kalau kamu udah mau akan datang ke apa sih bantuan atau pintu-pintu terbuka tersebut ketika aku buat video youtube tau sendiri lah aku mungkin beda ya sama kalian yang nonton ini umur aku udah aku udah punya cucu love list jadi ketika aku buka buka youtube ini gapek lah aku gitu ya tapi entah gimana caranya sama satu membawakan aku bantuan untuk ngajarin ya bagaimana buat video bagaimana nge apa sih ngedit gitu loh kayak gitu ya karena dulu jaman aku komputer itu kayak masih pake dos loh please oke oke kita lihat ya kamu ya pasti akan kamu dapatkan oke sembilan pedang betul ya jadi pesannya ini ya memang sepertinya kamu ada suatu stagnan atau suatu suatu hal yang berat untuk memutuskan sesuatu diputuskannya ini sekali lagi entitas penjagamu ini mengatakan tenang dulu sehatin badan kamu dulu berpikir nanti dengan kejernihan hati dengan kejernihan logika gitu ya pesannya ya love list pertandanya sekali lagi datang ke intuisi kamu datang ke suatu kejadian dimana kamu harus memilih nah itu ratitan suatu kejadian dimana kamu harus memilih nah ketika kamu udah yakin nanti tuh kayak akan ada pertandanya tuh datangnya tuh dari kamu melihat angka kembar kalau kamu melihat sering banget di satu 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 dua 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 artinya go ahead nah seperti itu ya nah biasanya sih angka kembar itu ada kamu bisa cari di google love list kalau misalnya angkanya misalnya 555 kamu cari apakah itu misalnya pikirin lagi tapi kalau udah satu 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 itu berarti kamu udah berada di jalur yang benar kalau 888999 artinya kamu udah mau selesai overcoming obstacle nah sepertinya sih itu ya kamu akan menyelesaikan atau kayak akan bisa lah mengatasi suatu problema yang lumayan besar di hidupmu amin amin queen of sword five of one coba aku minta satu lagi ya lebih ke energi ya ke para entitas penjagamu oh dua malah satu pedang oke ada 10 tongkat juga ada disini ada the high prestige oke love list jadi ya yang aku lihat disini memang aku lihat kamu berat dan para entitas entitas penjagamu tahu kamu berat tapi terutama disini ya spirit guide malekat penjaga para leluhur ini ingin kamu sukses nah ke depan kamu akan mengatasi suatu problema ada satu pedang juga disini kamu akan disini ilustrasinya ada burung gitu ya kayak ini kan gambarnya lebih ke dunia fanta kayak dunia yang fantasi gitu ya kayak dunia peri juga disini aku lihat kamu mulai tegas seperti juga digamarkan ratu pedang ini queen of sword you know what to do logikamu ya dicampur dengan intuisimu tadi ada the high prestige kamu tahu kamu harus gimana dan ke depan ya seperti digamarkan lima tokat ini kamu udah kayak walaupun ganjalan itu masih ada kamu tetap aja melangkah ada konsistensi disini kalau aku lihat ada perseverance ya ada di hero fun dimana kamu mengambil keputusan keputusan itu ketika kamu sehat ketika logikamu juga bagus berpikir kamu sedang jernih ya nah sehingga beban yang sekarang ini beban puncak love list ke depan ibaratnya kamu nanjak terus ke depan itu udah akan turun ya seperti itu oke coba aku buka lagi ya minta ke depannya seperti apa untuk para yang pilih hal 2 oke aku mau ambil yang tertutup page of pentacle nah page of pentacle ini ya sepertinya kalau aku lihat disini adalah dimana yang kamu pilih ibaratnya gini ketika kamu pilih itu gelap banget ya susana itu gelap tapi ketika kamu jalan terus persisten dengan apa yang kamu pilih ke depan tuh cahaya tuh mulai ngebimbing kamu menuju suatu atau keadaan yang lebih terang ada sukses sekali lagi disana itu yang aku lihat untuk file 2 makasih banyak sudah nonton kasih love ya bagi yang belum subscribe subscribe ya lovelies bye